air, bumi, api, udara jaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian kemudian semua berubah saat negara api menyerang setelah karakter Eng dan Katara kita kupas di video series Atlas sebelumnya sekarang giliran TOF Seamaster pengendalian bumi dan pencipta pengendalian metal TOF sama kayak Eng sebetulnya adalah typical flight characters maksudnya jenis karakter yang growth dan perubahannya paling kecil dari awal sampai akhir cerita di episode blind bandit kita tahu kalau TOF adalah karakter yang tangguh, mandiri, logis, dan penyendiri sampai Atlas selesai dia juga masih karakter yang tangguh, mandiri, logis, dan lebih suka sendiri konsisten gitu terus sampai The Legend of Korra ini yang mungkin bikin dia kalah populer sama Zuko, Airoh, Azula, Saka, dan karakter favorit lainnya tapi buat yang suka TOF pasti paham kenapa dia perfect addition buat geng apa-apa Sejak pertama kali diperkenalkan di blind bandit kita tahu kalau TOF bukan karakter biasa dia buta tapi master pengendalian bumi juara bertahan di kompetisi tarung underground di usia 12 dan diam-diam ternyata keturunan ingrat kompleksitas karakternya langsung menonjol meski kuat dan mandiri ternyata TOF punya struggle dengan orang tuanya yang melihat putri mereka sebagai orang yang selalu butuh pertolongan di usia segitu TOF bahkan harus menciptakan alter ego blind bandit sebagai eskapisme tapi konflik itu diberi resolusi cepat yaitu ajakan Aang untuk bergabung jadi tim avatar sekilas masalah TOF yang ingin jadi diri sendiri dan lepas dari kekangan orang tuanya seolah-olah terselesaikan tumpukan plot lain dan narasi atlah yang fokus ke Eng belajar tiga elemen lain biasanya juga akan bikin kita luput merhatiin growth and change yang dialami karakter TOF padahal ada pesan penting di sana selain diperkenalkan sebagai karakternya yang super powerful TOF juga dipotret sebagai karakter yang independen saking kuat dan mandirinya dia seringkali menolak bantuan orang lain bahkan terkesan sinis sikap itu muncul karena TOF gak mau memberi kesan dia butuh menerima pertolongan orang lain karena menerima pertolongan sama dengan menerima dianggap lebih lemah padahal seumur hidup TOF belajar lebih keras dari orang lain pada umumnya karena tekat ingin kuat dan mandiri itu TOF jadi lebih sensitif dia bisa membaca getaran bumi dalam radius relatif luas dengan telapak kakinya bahkan bisa tahu kalau orang lain sedang bohong atau enggak tekat itu juga bikin TOF jadi pencipta pengendalian metal dia terus-terusan mendorong limitnya sendiri untuk terus jadi kuat sensitifitas itu yang bikin TOF bisa merasakan elemen bumi dalam metal waktu dia diculik dan terperangkap di peti baja tapi di titik lain keinginan untuk selalu kuat dan mandiri bikin TOF dingin dan berjarak takut kelihatan lemah bikin TOF jadi susah berempati sinis dan di awal-awal series bahkan gak peka pada luka dan kesedihan orang lain sampai jadinya toxic di level tertentu ini yang bikin TOF jadi perfect edition buat geng avatar karakternya yang melulu tentang jadi kuat kuat dan kuat adalah kontras buat eng yang selalu diajarkan pasrah tidak melawan dan menolak kekerasan buat Katara si mother of the group yang selalu menggunakan emosinya sikap keras dan sok tangguh TOF adalah kejutan menciptakan dinamika tarik ulur feminitas dan maskulinitas yang menarik banget di tonton sementara buat Saka top seringkali jadi sobat sefrekuensi yang saling melengkapi di divisi clown and clever one-liners tapi semua dinamika itu akhirnya membantu TOF untuk belajar lebih terbuka dan sadar kalau membiarkan dirinya sesekali ditolong bukanlah sebuah kelemahan yang perlu kita sadari sikap keras hati dan sok tangguhnya TOF lahir dari luka yang dalam dan besar TOF yang lahir buta diperlakukan istimewa oleh orangtuanya perlakuan yang memang datang dari perasaan yang sayang ini ternyata menciptakan insecurity yang tajam buat TOF dibalik tekadnya untuk selalu ingin mandiri ada perasaan takut dikasihani dari lahir top selalu menerima empati dari orang sekitarnya termasuk orangtuanya karena penglihatannya yang berbeda empati itu lahir dari perasaan kasihan dan mengasihani seringkali ternyata mendehumanisasi ketika orang lain membuat kita merasa nggak berdaya nggak mampu dan selalu butuh dibantu tentu aja itu akan berdampak ke psikologi kita sejak lahir atau seenggaknya sejak dia punya consciousness TOF belajar kalau dunia ini nggak dibangun buat orang kayak dia sehingga yang bisa dilakukannya secara individual alias dari dalam dirinya sendiri adalah membangun sikap tangguh dan mandiri ini yang bikin TOF sangat sensitif di awal pertemuan dengan tim Avatar dia menolak kerja sama untuk bikin tenda karena merasa semua kebutuhannya bisa dilengkapinya sendiri dia bahkan tersinggung waktu airoh bikinin dia teh karena merasa airoh ngelakuin itu atas rasa kasihan perasaan insecure ini juga yang bikin TOF selalu takut kalau nggak bisa nginjek tanah tapi sepanjang serius dia belajar lebih terbuka untuk membuka diri dia belajar untuk menerima pertolongan orang lain dan nggak curiga pada semua sikap baik yang menarik dari perjalanan TOF bukan cuma dia yang belajar dan tumbuh dari karakternya kita belajar bahwa insecurity TOF bukan lahir dari dirinya sendiri ada masalah struktural yang harus kita imajinasikan ulang agar orang disabilitas seperti TOF nggak perlu berupaya keras sendiri untuk merasa berdaya di dunia Avatar sendiri ada banyak sekali karakter karakter disabilitas yang muncul ada Theo ada Combustion Man Minghua bahkan Avatar Korra sendiri karakter-karakter ini muncul dengan struggle dan pergulatannya masing-masing hadir dari semua spektrum dari protagonis sampai antagonis dari karakter utama sampai sampingan menariknya mereka ditampilkan dengan semangat sama yang dibawa TOF bahwa ada yang salah dari dunia yang nggak adil ini dan kita semua harus belajar memperbaikinya bersama-sama nah kalian sendiri gimana ngeliat TOF punya trivia seru nggak tentang dia silahkan berbagi di kolom komentar ya jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik dan tentunya relate buat kita semua sampai jumpa di video misbar berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati